Intro Oke teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta kursus dari mana nih bang? Dari Lampung Dari Lampung, nah coba putarkan Nah, ini dia teman-teman Kita buat taper Nah, untuk bagian atasnya kita biarkan natural Dan memang ini keinginan pelanggannya mau dikedepankan ya Oke Nah, ini abangnya Ini hari keberapa bersama ABC? Hari kelima Hari kelima, prakteknya udah keberapa? Udah ke-12 Oke, abang ini pekerja dari mana? Dari Lampung Mantap nih Oke, thank you bang Jangan lupa subscribe! Ini dia rambut sebelum dipotong oleh peserta kursus dari mana abangku? Dari Lampung Dari Lampung, nah teman-teman ini kita di lantai 1 Kemarin kita di lantai 3 ya Nah, kita mulai Dengan menggunakan guard nomor berapa? 3 Oke, yuk kita menggunakan teknik reverse clipper dulu Jadi dari atas ya teman-teman Karena ini rambutnya keriting Ya Bener Bener Oke Sip Oke Close aja bang ya Jangan di open, nanti gak kepotong Oke Sip Putarkan Nah, biar ke-shoot ke kamera ya Nah, seperti itu Kepotong? Iya Banyak? Nah, gitu ya Teman-teman, kalau untuk yang rambut keriting kayak gini Kita coba untuk teknik reverse clipper teman-teman Reverse itu kebalikan ya Clipper itu arah clipper teman-teman Biasanya Umumnya melawan pertumbuhan arah rambut Kalau ini kita ngikutin arah rambut Karena apa? Ya, karena rambutnya keriting Ya Nah, rambut keriting itu karena rambutnya arahnya seperti ini tuh Kelengkung gini Jadi kita lawan juga sebenarnya Nah Sob, terus berkeliling ya Nah, teman-teman Ini peserta kursus Saya apa lagi dari mana? Dari Lampung Oke, dari Lampung ya Mantap, nah teman-teman Ini satu siap Situasi Situasi kursus di FBC Barber School Di lantai satu teman-teman Ada berapa lantai sih? Ada tiga lantai teman-teman Lantai satu buat belajar juga seperti ini Buat praktek Dan lantai dua buat meshnya Free, gratis ya Dan lantai tiga juga Belajar juga Ruang belajar juga sama ya Nah, seru banget teman-teman ya Nah, ini di FBC Barber School Gimana teman-teman ya? Kalau tertarik Langsung datang aja Ke FBC Barber School Nah, teman-teman Dilanjutkan juga dengan Arah clipper yang biasa juga Teman-teman Tadi itu ketika di ripus clipper Tujuannya menghilangkan rambut yang Keritingnya dulu teman-teman Oke, mantap nih Terus ke arah sebelah kanan Nah, teman-teman Ini adalah peserta kursus Dari Lampung Teman-teman Dan kita berada di FBC Barber School Di lantai satu Nah, ini tempat kursusnya Teman-teman nyaman sekali ya Ini ruangannya luas ya Belum lantai tiga juga Teman-teman Nah, saya dibantu bersama Mas Nana ya Duit Di lantai tiga ada siapa Mas Nana? Trenernya? Nah, cecep Ah, cecep sama firman ya Sip Lanjutkan Oke, selanjutnya kita pakai Trimmer Mau membuat inisial guideline Yuk kita coba Oke Tarik ke bawah Oke Mantap Habisin Sampai bawah Stop Ke situ ya Oke Yuk mulai Nah, sekarang kita buat inisial guideline bagian belakang Oke, lurus aja Lurus banget Iya Bagus Sip Sekarang yang sebelah Kanan Kalau udah beres ya Oke 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 Nah, teman-teman Seperti ini ya Yang dihasilkan Inisial guideline Untuk membuat taper Ya Oke Bagus sekali Nah, selanjutnya Kita akan buat Second line Second line Garis kedua Teman-teman Menggunakan 0 Open Coba brush fade lagi bang Nah, ulang lagi Nah, selanjutnya Kita hilangkan garisnya dengan No close Jangan terlalu nempel gitu Lengket nanti Nah, naik turunnya dikit Jangan terlalu lebar Dikit aja bang Naik turunnya Jangan terlalu luas Ya Nah, dengan gerakan Strap Itu terlalu luas Abang Hanya naik turun Sedikit ya Itu Oke Lanjutkan dengan 0 Middle Ya Middle Ya Sip Nah Sudut-sudutnya Jangan terlalu Mekat ke atas Oke Sip Ya Bagus Oke Nah, selanjutnya Untuk bagian belakang Masih sama No open Yuk, kita mulai Nah, teman-teman Jangan raku bang Itu terlalu sedikit Masukin dulu rambutnya Oke Nah, gitu Bagus ya Kurang lebih lebarnya Sekitar 1 Jari ya Atau 1 cm lah Kurang lebih gitu ya Sip Nah Bagus Ya Untuk yang sebelah kanan Sama lah Teman-teman ya Biar tidak banyak durasinya Teman-teman Ini 0 open Lalu langsung 0 close Naik turun Lalu 0 middle Ya Kurang lebih gitu Abang yang sempurna disini Belum sempurna Oke Oke Lalu tutup Lalu tutup Lalu tutup Lalu tutup Lalu tutup Lalu tutup Sip Bagus Oke, coba lihat Nah Kurang lebih seperti ini teman-teman Oke selanjutnya hilangin garisnya Garis yang mana bang? Nah sip Dengan gerakan strut naik turun agak nukik dikit Naik turunnya terlalu luas abang Dikit aja Nah gitu bolak-balik Nah gitu Dikit bener Nukik agak nukik biar gak lengket Nah Naik turun aja gak apa-apa ada garis di tengah Kan nanti ada middle Nol middle Puterin orangnya Nah gitu Naik turun Oke Sip Lalu lanjutkan dengan nol Middle Yuk lanjutkan Middle itu di tengah-tengah Nanti mainin levernya Jangan pakai tangan ini Jadi biar cepat ya Nah agak nyerong Suruh nunduk abangnya Nah gitu Pakai teknik cross menyilang ya Ke kiri ke kanan Jadi gak ke atas Takutnya menghasilkan garis lagi Gitu Nah boleh pakai sudut itu Pakai sudut yang sebelah kiri Juga boleh Ya Tuh Nah gimana Tuh garisnya sudah mulai hilang Teman-teman ya Sudah mulai Memudar Nah selanjutnya apa nih Oke Satu open Selebar Kurang lebih satu jari Tunggu bang Agak ngikutin kemiringan ini Si clippernya Ya Nah gitu Ya Oke Kurang naik Dikit lagi Nah ini satu open Teman-teman ya Coba brush fade lagi Untuk ngeliat Sudah terpotong belum Pakai brush fade Nah 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 Selanjutnya sudah satu open Satu close ya Nah pas garisnya Melebihi dikit lah ya Memang ini gak akan Ngilangin garis Tapi akan Lebih memudarkan garisnya Garis akan dihilangkan Pakai 0,5 Ya Garis yang mana sih Biasanya disini nih Nah disini Ya Karena rambutnya tipis Ini jadi gak terlalu keliatan Oke Terus bang Pakai sudut-sudutnya Gak usah selebar itu Nah terakhir Pakai setengah ya Di bagian bawah Ngilangin garis Antara 0 Dan Area 1 Nah Jadi hilang garisnya Nah gitu Kali-kali pakai sudut yang sebelah kirinya Bang Kali-kali Jadi jangan pakai yang itu terus Nah Begitu Sif Mantap Nah selanjutnya Kita pakai garis 1,5 Untuk Menyambungkan ini Ke bekas Nomor 3 Tadi Ya Yuk kita pakai Sepatu 1,5 Nah selanjutnya Kita akan hilangin Garis yang mana ya bang Oke Pakai 1,5 ya Yuk kita mulai Oke Satu Terus Kita kurang naik sedikit lagi bang Yuk Ayo tapi ya Oke Sif Ini masih Satu Setengah Selanjutnya Sif 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 Oke Lebus Sif Sif Oke Selanjutnya Untuk bagian belakang Nah Nah Gitu bang Satu Open Ya teman-teman Terus Diulang-ulang Ah Sif Bagus Keterin Orangnya Di sini Ya Oke Nah ini Satu Open Teman-teman ya Lalu Satu Close Setelah Satu Open Itu Bagian bawahnya Satu Close Sekarang Sudah Satu Open Satu Close Ya Bagus Ya Setelah itu Pakai Sepengah Ya Untuk Ngilangin Garisnya Nah Selanjutnya Kita akan Hilangkan Garisnya Garis yang Mana Oke Pakai Berapa Sepengah Oke Yuk Kita pakai Setengah Nunduk Pakai Sudut-sudutnya Di garisnya Betul Kurang lebih Seperti itu Terus Ulang-ulang Supaya Supaya lebih Mulus Tidak ada Demarkasi Atau garis Yang ngebatasi Daripada Gradasi itu Nah Nah teman-teman Mungkin Mungkin banyak Beberapa Istilahnya Orang yang Salah Ngomong Mungkin Teknik ini Adalah Teknik Ngilangin 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 Gradasi Ada yang Pernah Bilang Nah Sebenarnya Justru Kita itu Ngilangin Garis Untuk Membuat Gradasi Jadi Bukan Ngilangin Gradasi Jadi Bahasanya Itu Menghilangkan Garis Agar Membuat Gradasi Lebih Mulus Gitu Jadi Kalau ada Youtuber Atau Yang Istilahnya Salah Ngomong Sebenarnya Gak apa-apa Cuman Teman-teman Juga Harus Tahu Jadi Bukan Ngilangin Gradasi Tapi Ngilangin Garis Agar Tercipta Sebuah Gradasi Yang Sempurna Yang Bagus Ya Lebih Gitu Teman-teman Ya Oke Bagus Ya Sip Selanjutnya Pakai Sepatu Satu Setengah Nah Selanjutnya Kita pakai Sepatu Berapa Mas Satu Satu Setengah Ya Yuk Kita mulai Satu Setengahnya Open dulu Yuk Mulai Oke Pegang itu Kepalanya Bang Biar Biar Gak Gerak Ya Betul Lewati Betul Ya Nah Satu Setengah Untuk Motong Lebih Atas Lagi Bener Nah Itu Ya Jadi Setelah Satu Setengah Open Lalu Satu Setengah Close Setengah Lebih Lebih cepat Dikit Bang Gerakannya Nah Gitu Abang Udah cepet Sebenarnya Cuman Satu Satu Setengah Otom Satu Setengah Close Mantap Jadi Motong Gerakan Clipper Juga Gak Harus Terus Terusan Ke Atas Bang Bisa Pake Sudutnya Miring Kayak Gitu Biar Sempurna Karena Kepala Tidak Rata Ya Kadang Kepala Ada Yang Lekup Ya Nah Cara Mengayun Clipper Pun Gak Harus Terus Terusan Ke Atas Bisa Miring Nyerong Lihat Kondisi Kepalanya Juga Selanjutnya Kita Blend Lagi Dengan Teknik Scissor Overcomb Ya Teman Oke Terus Ulang Ulang Ada Jalan Ke Atas Balikin Lagi Nah Disitu Oke Mantap Ulang Lagi Terus Ya Dan Sering Kontrol Juga Mundur Ke Belakang Untuk Melihat Hasil Potongan Kita Nah Gimana Masih Ada Kurang Ulang Ulang Oke Masih Ada Mana Itu Juga Terus Mana Lagi Nah Itu Juga Oke Sip Mana Lagi Oke Kurang Lebih Terus Diulang Ulang Teknik Scissor Overcomb Ini Supaya Hasilnya Gradesinya Benar Benar Halus Oke Bagus Terus Disitu Mantap Nah Ini Proses Ini penting Ini penting Sekali Teman Teman Ya Untuk Menghaluskan Daripada Hasil Gradesi Kita Oke Sip Yuk Ini Ini Proses Ini Sangat Ting Teman Teman Supaya Hasil Gradesinya Benar-benar Semua Teman Teman Ya Nah Ini teman Teman Hasil Peserta kursus Ya Agak Agak Untuk A Nah Biar Kita Juga Tidak Terlalu Pegel Sapunya Itu Air 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 Mantap Keren Nah Teman Teman Ini Untuk Atasnya Kita Potong Menggunakan Clipper Pake Guard Nomor 6 Nah Ini Pakai Teknik Rebus Clipper Jadi Kebalikan Dari Arah Rambut Nah Seperti Itu Ya Bisa Pake Guard 6 Bisa Pake Guard 4 Tergantung Selera Ya Cuman Kita Coba Kita Pake Guard 6 Ya Tapi Kalau Rambutnya Pengen Dipertahankan Pengen Apro Kayak Eddie Brokoli Mungkin Pake Teknik Free Handle Jadi Si Clipper Tanpa Menggunakan Guard Lalu Kita Potong Ujung Ujung Saja Ya Kurang Lebih Seperti Itu Oke Nah Ini Untuk Gradasinya Sendiri Sudah Lumayan Ya Teman Teman Nah Dibantu Pake Sisir Supaya Rambutnya Kita Kita Potong Dorong Dorong Nah Clipper Lagi Gitu Sip Lagi Nah 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 Pakai sisir Lagi Nah Kita Balikin Pakai sisir lagi Sip Yuk kita trimmer Kemudian Belakangnya Mantap Sip Nah selanjutnya yuk kita pertegas Mantap Jambangnya juga boleh dipertegas ya Jadi kena jerawatnya Oke Abang Agus jangan sampai habis Oke Sip Mantap Cukup bang yang sebelah kanan Nah teman-teman di luar hujan ya Nah dari situ bang Oke Nah ini mempertegas Gambang Mantap Oke teman-teman Ini dia hasil potong bersama peserta kursus Dari mana nih bang? Dari Lampung Nah coba putarkan Nah ini dia teman-teman Kita buat taper Oke Oke Sip Nah untuk bagian atasnya Kita biarkan natural Dan memang ini keinginan pelanggannya Mau dikedepankan ya Oke Sip Nah ini abangnya Ini hari keberapa bersama Ibuci Hari kelima Hari kelima Praksesnya udah keberapa? Ya abang ini peserta dari mana? Hari Lampung Mantap nih Oke thank you bang Sampai jumpa Bang Terima kasih telah menonton!